Hai teman-teman dan rekan-kan bapak dan ibu dan sahabat-sahabat terkasih yang sebentar lagi anda yang akan mengikuti kelas pelatihan kecerdasan emosional dimanapun anda berada pada kesempatan ini saya so excited I'm so excited I was so begitu antusias untuk bertemu dengan anda karena di dalam pelatihan selama kecerdasan emosional berlangsung selama dua hari ini kita akan belajar kita akan sharing kita akan berbagi kita akan beraktivitas bicara soal bagaimana caranya kita meningkatkan kecerdasan emosional kita karena kita selalu mengatakan IQ hanya berpengaruh 20% terhadap kesuksesan anda tapi 80% keberhasilan kesuksesan anda ditentukan oleh yang namanya kecerdasan emosional atau EQ nah pada kesempatan ini saya mau sharing mengenai tujuh tanda orang-orang yang tidak cerdas emosinya oke siapa-siapa mendengarkan yang pertama adalah mereka-mereka yang pintar tapi bermasalah seringkah anda bertemu dengan orang-orang seperti ini betapa banyak kita bertemu orang-orang yang dia pintar dia lulusan terbaik tapi ketika dia bekerja dia menjadi sumber masalah itu ciri pertama ciri kedua adalah dia banyak mengalami konflik dengan orang jadi ketika berteman dengan orang ketika berinteraksi dengan orang ujung-ujungnya sering mengalami konflik dan yang ketiga adalah dia tidak bisa membangun networking padahal kita selalu mengatakan if you don't know how to networking you are networking jadi dia tidak bisa membangun networking dia tidak bisa membangun pertemanan partnership dengan siapapun jadi selalu menjadi pemain tunggal ciri keempat adalah orangnya moody jadi mood-moodan kadang moodnya bagus kadang moodnya jelek dan ketika moodnya lagi buruk itu berdampak terhadap kondisi di tempat kerja kemudian yang berikutnya adalah orangnya seringkali drama tau drama ya drama queen atau drama king dia seringkali membawa masalahnya ke tempat kerja dan kadang-kadang kita bisa melihat pas lagi kerja eh taunya mewek taunya nangis dan suka membesar-besarkan masalah seolah-olah dirinya lah yang paling bermasalah nah itu juga menjadi salah satu bagian dari orang yang IQ-nya bermasalah ciri yang berikutnya adalah yang kita katakan adalah terutama emosi marahnya tidak terkendali mungkin teman-teman sahabat seringkali melihat bagaimana orang yang emosinya tidak terkendali sampai menghancurkan sampai merusak reputasinya sendiri please ya nah jangan sampai kemudian itu terjadi pada diri kita makanya di dalam pembelajaran selama kecerdasan emosional kita juga akan belajar yang namanya smart angry bagaimana caranya boleh marah tapi marah kita adalah marah yang terkendali dan terakhir yang ketujuh adalah orang-orang yang punya problem dengan kecerdasan emosional seringkali yang terjadi adalah orang-orang ini bermasalah terutama dalam hal berinteraksi dengan orang pada waktu ketika dia bermasalah pada saat ketika dia punya problem kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana cara menyalurkan emosi-emosinya nah ketujuh hal inilah yang juga akan menjadi target ke kita kita belajar EQ bagaimana caranya kita meningkatkan kecerdasan emosional so saya senang saya Anthony Dio Martin senangkan berjumpa dengan Anda di kelas pelatihan kecerdasan emosional so I'm so excited kita akan bertemu salam antusias buat teman-teman semuanya